Assalamualaikum ketemu lagi dengan masa teknisi kawan-kawan kali ini saya akan mencoba hal yang menarik begitu jadi disini ada sebuah laptopnya asus dengan seri nah serinya ini asus a416 e begitu nah dia punya soket nvm2 terus untuk nvm2 nya ini dia itu Oh seperti ini ya untuk modelnya itu dia ini jadi PCI Express stiki generasi ketiga kemudian ada dua lain begitu dia menggunakan soket m22280 nah akan pada PCIe seri generasi PCIe tiga keempat lain ya dua lain itu akan saya uji coba perbedaannya dengan ketika menggunakan nvm2 nya hyper dari vegan ini vegan nvm2 hyper itu nvm2 seperti ini kemudian dia punya rate and speed segini tapi dia menggunakan bis generasi 3x4 gitu kalau yang laptopnya kan generasi 3x2 nah kemudian yang satunya adalah ini Adata legend 850 seri like gitu ini generasi keempat kali 4 seperti apa perbedaannya di Windows 10 itu untuk spesifikasi dari oleh tahunnya sendiri adalah ini dia menggunakan Intel Core i3 generasi 11 kemudian RAM 4GB nya ada onboard tapi ini sudah ditambah dengan 8GB jadi total 12GB saya akan coba dulu dengan nvm2 vegan kemudian nanti langsung ke hasilnya sudah saya pasang nvm2 vegan hyper 128GB oke hasilnya seperti ini kawan sudah menggunakan vegan vegan hyper 128GB kecepatannya dapat segini di Windows 10 120 oke 1500 1300 oke kawan-kawan sudah dipasang ya Adata legend 850 like nya ini ujiannya 400GB begitu oke akan saya lakukan uji test bandwidth berikutnya iya kawan-kawan ini adalah hasilnya begitu ini ini C sudah menggunakan 500GB nya dari Adata legend 850 kemudian untuk kecepatan di hadapan oke oke wah tinggi sekali 3GB per 3GB oh simetris ya 3GB per 3GB wih jadi nanti ada ada peningkatan begitu ya coba saya buka gambar yang tadi ini waktu menggunakan nvm2 vegan begitu ini menggunakan nvme vegan dan ini menggunakan ada takut jadi terpotnya banyak sekali dan interface yang dimiliki laptop ini atau masus x415 itu coba lihat di sini ada CPU Oh Oh ternyata ternyata ini kawan-kawan apa dia 4x4 WSOS versi 3 kemudian generasi 4 4x4 oke kawan-kawan seperti bisa dilihat di sini ya ini kan asus x415 gitu x415 fp ini adalah yang yang dipakai di laptopnya gitu jadi dia ini core i3 gen11 gitu kemudian yang dipentingkan dengan ini kepentingan adalah m2nvme bisa expressnya terus untuk versinya Oh ini storagenya ini storagenya bukan 256 ya tapi sudah 500GB Oh ini nah ini dia punya eksplansi slot slot yang bisa dipakai itu nah ini ini m2280 bisa express generasi 3 generasi 3 kali 2 dari itu ada perbedaan sewaktu di spiwz itu dia ada baru itu munculnya seperti ini oke bassnya bisa eksplansi slot slot yang bisa dipakai itu ya oke lah videonya sampai disini ada intinya seperti itu asus x415 dia performanya naik Alhamdulillah Oh hasilnya memuaskan sekian dari mas teknisi kawan-kawan semoga bermanfaat like dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati